Kasus ledakan yang memicu munculnya semburan api setinggi 8 meter di kawasan rest area 86 tol Cipali Subang hingga malam ini Rabu, 26 April 2023, tak bisa dipadamkan. Api yang keluar dari sumur bor tersebut akhirnya dibiarkan sampai mati dengan sendirinya, penyelidik bumi ahli muda bidang ESDM di Senakertran Subang Ivan Sofian STMM memperkirakan semburan api tersebut akan mati dengan sendirinya paling cepat hingga 3 hari ke depan, Ivan menduga, semburan api tersebut berasal dari gas alam, dikatakan Ivan, api tersebut keluar dari sumur bor yang tengah dilakukan penggantian pompa air. Setelah pompa terpasang di kedalaman 40 meter, terjadi tekanan dari bawah tanah, seperti diberitakan sebelumnya. Terkait ledakan yang menimbulkan semburan api setinggi 8 meter yang berasal dari sebuah sumur di belakang kawasan rest area 86 tol Cipali Subang, Rabu, 26 April 2023, pihak BPBD Subang memastikan api tersebut bukan berasal dari pipa Pertamina. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Kedaruratan BPBD Subang, Komara Nugraha saat dihubungi Tribun Jabar.id. Rabu, 26 April 2023, siang, peristiwa ledakan dan semburan api tersebut sudah dilaporkan ke BNPB Pusat untuk dibantu apa penyebabnya? Akibat peristiwa tersebut, saat ini rest area 86 tol Cipali Steril dari pedagang maupun pemudik dan 3 unit damkar standby di TKP untuk terus siaga, karena ditakutkan api makin membesar. Sementara petugas pengamanan mudik seperti pihak kepolisian, disub dan unsur terkait termasuk BPBD masih standby di lokasi guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat ledakan semburan api tersebut. Selain itu, dalam peristiwa tersebut juga tak menimbulkan korban jiwa, karena api bukan berasal dari bangunan dan bangunan di rest area 86 tol Cipali juga tak ada yang terbakar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!